Medali Wasiat Jilid 33 Karyat Sin Yung Jin Yong Sesudah masuk, Ting Put Si melihat meja-meja sudah penuh tetamu, hanya di meja Cilbohtian masih ada tempat duduk yang lowong, tapi di atas meja belum terdapat daharan apa-apa, maka tak disirolehnya. Sebaliknya ia lantas duduk di atas bangku panjang pada meja yang tengah, waktu ia mendesak sedikit, kontan seorang laki-laki yang duduk lebih dulu di atas bangku itu terdesak ke ujung. Keruan laki-laki itu menjadi gusar, sekuatnya ia pun mendesak kembali. Ia pikir berapa kuat tenaga kakek loyo ini, hanya sedikit desak saja pasti akan membuatnya mencelat keluar pintu. Tak terduga baru saja badannya kontak dengan tubuh Ting Put Si, seketika timbul suatu kekuatan yang mahadasyat dan mendesaknya kembali sehingga dia sendiri yang terpental. Untunglah Ting Put Si keburu menariknya sambil berkata, jangan sungkan-sungkan, marilah duduk bersama karena tarikan Ting Put Si barulah laki-laki itu tidak jatuh tersungkur. Seketika mukanya merah padam dan tidak tahu apa yang harus diperbuatnya lagi. Ting Put Si lantas berkata pula, hayo, silakan, silakan. Jangan sungkan-sungkan, silakan lalu mangkuk besar yang berisi arak lantas diangkatnya terus ditenggak hingga habis. Menyusul ia lantas ambil sumpit bekas pakai si lelaki tadi dan menyumpit sepotong daging terus dimakannya dengan nikmat. Kelakuannya itu seakan-akan dialah tuan rumahnya yang sedang menjamu tamu. Tidak ada seorang pun di antara tetamu itu yang kenal Ting Put Si, tapi luwekang si lelaki tadi terhitung paling kuat di antara mereka, Karena desakannya tadi lelaki itu hampir-hampir saja mencelak dan jatuh, maka dapatlah dibayangkan si kakek loyo ini tentu bukan orang sembarangan. Kiranya lelaki yang didesak Ting Put Si tadi adalah Hoanit Hui dari Hohao Ukau di Kuantang. Sambil menikmati daharannya, seperti tidak sengaja Ting Put Si menatap seorang lelaki-lelaki yang duduk di sebelahnya dan sedang melotot padanya, Pinggang lelaki itu terlibat sebatang Kyo Chiat Nui Pian, Ruyung Lemas Beruas Sembilan. Mendadak ia menegur, Hei, bocah, dari golongan mana kau? Mengapa kau pun menggunakan Kyo Chiat Pian Chai He Hang Liang, ketua Jing Leong Bundi Kim Chiu, sahut lelaki-lelaki itu dengan suara lantang, numpang tanya Loh Chiam Pual, apakah Chai He tidak boleh menggunakan Kyo Chiat Pian? Saat itu si Ting Tong sudah menyamar sebagai pelayan dan telah keluar lagi, mukanya dipoles dengan hangus, tangannya juga penuh hangus. Ketika dia meraba muka Cilok Boh Tian, kontan muka Boh Tian juga penuh hangus hitam, kedua muda mudi saling pandang dengan geli. Tiba-tiba terdengar Ting Putsi bergelak tertawa, katanya, hahaha, masa Kahye Aye A melarang orang menggunakan Kyo Chiat Pian dan ketika tangannya meraba ke pinggang sendiri dan ditarik kembali, seret, tahu-tahu tangannya juga sudah memegang sebatang Ruyung Lemas. Ujung Ruyung berbentuk kepala naga, badan Ruyung bercahaya kemiluan berhiaskan emas putih dan batu permata, bila Ruyung itu bergerak, terpancarlah sinar gemerlapan yang menyilaukan mata. Diam-diam semua orang terperanjat. Kiranya dia sendiri juga menggunakan Kyo Chiat Pian demikian pikir mereka. Sementara itu Ting Putsi telah berkata pula, bocah ingusan yang tidak punya kepandayan apa-apa juga berani membawa-bawa Kyo Chiat Pian segala, bila bertempur dengan orang tentu lebih banyak kalah daripada menang dan orang tentu akan memandang rendah kepada setiap pemain Kyo Chiat Pian. Memang sudah lama Aye Aye A mendengar di daerah Kim Chiu terdapat sekawanan yang mengaku Jing Leong Bun segala, keparat, katanya turun-temurun kalian juga memakai Kyo Chiat Pian. Maka sudah lama aku ingin membunuh habis segenap keluargamu, cuma saja daerah Kuantang terlalu dingin, Ye Aye A malas datang ke sana buat bunuh orang. Sekarang kebetulan pergoki kau bocah ini di sini, nah, tidak lekas kau membunuh diri mau tunggu apalagi baru sekarang Hang Liang paham duduknya perkara. Kiranya kakek ini bersenjatakan Kyo Chiat Pian, maka orang lain dilarang menggunakan senjata yang serupa. Hal ini benar-benar terlalu aneh dan sewenang-wenang. Sebelum Hang Liang memberi jawaban, sekonyong-konyong bergemalah suara seorang di meja sebelah kiri sana, He Kto Meter, untung juga kau bocah tua ini tidak menggunakan golok. Waktu Ting Put Si memandang ke arah pembicara itu, terlihatlah orang itu bermuka lebar dan penuh berwok pendek. Segera ia tanya, jika aku menggunakan golok, lantas bagaimana katamu sebab yayamu juga menggunakan golok? Kalau menuruti logika kau bocah tua yang semenamen ini, bukankah Ye Aye A juga akan kau bunuh sahut lelaki berwok? Tapi seumpama kau mampu membunuh Ye Aye A, di dunia ini masih beribu-ribu dan berlaksa-laksa orang yang memakai golok, apakah kau mampu membunuh habis mereka? Habis berkata, seret, ia melolos goloknya dari pinggang terus ditancapkan ke atas meja. Golok itu berwarna emas lembayung, punggung golok tebal dan mati golok tipis, pada pangkal gagang golok tergantung seuntai kain sutra warna ungu. Waktu golok itu menancap di atas meja, bergetarlah mangkuk piring yang berada di atas meja sehingga mengeluarkan suara, nyata sekali golok itu sangat berat dan tenaga pemakaiannya juga sangat kuat. Kiranya lelaki berwok itu adalah lucing pengberjuluk Cikim Tu, si golok emas lembayung, ketua guai tubun, golongan golok hilat, dari tiang pekasan. Kret, mendadak tingput si menyimpan kembali ruyungnya, ketika sebelah tangannya menjulur, tahu-tahu golok yang terselip di pinggang si lelaki yang berada di sebelahnya telah dicabut olehnya, lalu serunya, baik, anggap ia ia memang bersenjatakan golok, lantas bagaimana? Tapi, wah, keliru, kurang ajar. Ia ia berjuluk Cikim Tu, sekarang di sini ada sebelas bocah keparat yang bergolok, ditambah lagi pemakai ruyung ini, terpaksa ia ia harus membagi dan membunuh selama tiga hari, golok adalah senjata yang sangat umum, maka di antaranya orang-orang kuantang itu memang ada sebelas orang yang membawa golok. Mereka menjadi terkejut menyaksikan kecekatan tingput si merebut golok itu, tanpa merasa mereka sama merabah goloknya sendiri dan siap bertempur. Ketika mendengar si kakek mengaku berjuluk Cijit Put Kosi atau satu hari tidak lebih dari empat, beberapa orang di antaranya sampai berseru, ha, dia, dia adalah tingput si ya, hari ini ia ia belum pernah membunuh orang maka dapatlah aku membunuh empat bangsa cilik, nah, siapakah di antara kalian yang ingin mampus demikian tingput si berseru, sambil tertawa. Hayo lekas laporkan nama kalian. Jika tidak kecuali bocah bersenjata ruyung ini asal kalian mau menjura sepuluh kali dan minta ampun kepada yaa-yaa, maka boleh juga jiwa kalian diri ampuni, tapi lantas terdengarlah suara tertawa dingin di sana-sini, empat orang serentak berbangkit dan melangkah keluar rumah makan itu mereka lantas berdiri sejajar di depan pintu. Selain Hang Liang, Ho Anet Hui, Lu Ching Peng, orang keempat adalah seorang wanita setengah umur. Wanita itu tidak bersenjata, begitu sudah berdiri di luar pintu, segera ia singkap kedua sayap kun, gaun panjang, dan diikat pada ikat pinggangnya, maka tertampaklah dua baris pisau kecil yang gemerlapan di bagian pinggangnya. Pisau itu panjangnya cuma belasan senti, sedikitnya ada 30 batang lebih, secara rajin terselip pada seutas sabuk berselam yang terikat di pinggang. Sedangkan senjata Ho Anet Hui adalah sepasang buan keantit, dengan suara lantang ia membuka suara, Cai Hai adalah Liao Teng Ho, burung Ho dari Liao Tang, Ho Anet Hui, ketua Ho Pip Bun, bersama-sama dengan ketua Jing Leong Bun, Saudara Hang Liang, ketua Guai Tu Bun, Saudara Lu Ching Peng dan Hui Hong Tu, pisau belalang terbang, Ko Sem Nyo Chu dari Han Bwe Cheng. Keempat gelolongan kami dari kuantang ini selamanya tiada permusuhan apa-apa dengan Ting Lo Yacu, tapi entah sebab apa Ting Lo Yacu telah sengaja menghina dan mengolok-olok kami, haraplah Sudi memberi penjelasan Ting Put Si tidak menjawab, sebaliknya ia sengaja mengamat-amati Ko Sem Nyo Chu dengan kepala miring-miring ke sini dan meleng-meleng ke sana seperti lagaknya anak kecil mengincar boneka. Kemudian ia berkata, kurang, kurang cantik melihat lagak Ting Put Si itu sudah tentu semua orang tahu yang dimaksudkannya kurang cantik itu adalah Ko Sem Nyo Chu. Dasar watak Ko Sem Nyo Chu memang sangat keras, kepandaiannya juga memang tinggi, ayahnya, bapak mertuanya dan gurunya, semuanya cukup ternama dan berpengaruh di dunia perselatan kuantang, Han Bwe Cheng mereka juga terkenal suatu perkampungan yang kaya raya dengan sawah ladang, perkebunan dan peternakan yang subur. Sebab itulah biarpun dia sudah janda, tapi sangat terkenal di kuantang. Apalagi pada masa mudanya dia pun tersohor sangat cantik, walaupun sekarang sudah setengah umur juga masih belum hilang seluruh kecantikannya itu. Keruan ia menjadi murka mendengar hinaan Ting Put Si itu. Terus saja ia berteriak, Ting Put Si, keluarlah kau dengan acuh tak acuh Ting Put Si melangkah keluar rumah makan itu. Tanyanya, apakah kalian berempat ini yang ingin mampu sekonyong-konyong sinar putih berkilauan, lima batang pisau terbang telah menyambar tiba dari berbagai jurusan. Cepat sekali datangnya pisau-pisau terbang itu, meski pisau-pisau itu sangat pendek, tapi desiran angin yang timbul dari sambaran pisau-pisau itu tidak kalah kerasnya daripada angin sambaran golok atau pedang. Pisaunya bagus. Orangnya tidak cantik bentak Ting Put Si. Berbareng tangan kanan lantas menarik keluar Kiyo Chiat Pian, di mana cahaya kuning berkelebat, empat pisau musuh lantas tersampuk jatuh. Dalam pada itu pisau kelima telah menyambar ke mukanya, dia lantas pamerkan sekalian kepandainya, begitu mulut terbuka ujung pisau itu lantas tergigit. Hang Liang, Hoanet Hui dan Lu Ching Peng terperanjat. Tapi serentak mereka lantas menerjang maju. Cepat Ting Put Si menghindarkan bacokan golok Lu Ching Peng, berbareng kakinya menendang pergelangan tangan Hoanet Hui untuk memaksanya menarik kembali boan koan piknya. Sedangkan Kiyo Chiat Pian yang diputarnya berbalik digunakan untuk melibat ruyung Hang Liang. Akan tetapi sebelumnya Hang Liang sudah siap sedia, ia tahu si kakek lawannya ini tidaklah empuk, maka begitu ruyung Ting Put Si menyambar tiba segera ia menyendal ruyungnya sendiri sehingga batang ruyung melurus lempeng laksana tombak terus ditusukan ke dada musuh. Boleh juga, bocah keparat ini puji Ting Put Si sambil mengulur tangan kanan untuk menarik ujung ruyung lawan. Hang Liang terkejut dan cepat menarik kembali senjatanya. Tapi lengan Ting Put Si masih tetap menjulur maju. Untunglah pada saat itu golok lucing penglantas menebas sehingga Ting Put Si terpaksa menarik kembali tangannya. Dan dari sebelah lain Kosem Nyo Choo juga telah menyambitkan sebilah pisau. Begitulah karena dikerubut orang empat, mau tak mau Ting Put Si tak berani mengolok-olok lagi, dengan penuh tenaga ia putar ruyungnya untuk menjaga diri. Baru sekarang dia mengetahui bahwa kepandayan orang-orang Liao Tang itu ternyata tidak rendah, jika satu lawan satu memang tidak ada artinya, tapi satu dikeroyok empat, betapapun ia agak kerepotan juga. Ciyok Boh Tian dan Ting Tong ikut menyaksikan pertarungan itu bercampur dengan orang banyak. Sesudah beberapa puluh jurus, tertampak lucing peng dan Ho Anit Hui serempak menyerang maju. Waktu Ting Put Si mengayun ruyungnya untuk memaksa mundur kedua lawan itu, pada saat itulah Kiyo Chiat Pian Hang Li yang lantas menyabet ke atas kepala Ting Put Si. Buru-buru Ting Put Si miringkan kepalanya, tapi hampir pada saat yang sama dua bilah pisau terbang Kosem Nyo Choo juga telah menyambar tiba. Dalam seribu kerepotannya itu lekas-lekas Ting Put Si mendoyongkan tubuhnya ke belakang, dua bilah pisau itu menyerempet lewat di tepi tenggorokannya, hanya selisih beberapa senti saja tentu lehernya sudah bocor. Walaupun begitu tidak urung sebagian kecil jenggot Ting Put Si yang sudah putih beruban itu juga terpapas sehingga benang-benang perak itu bertebaran jatuh. Hui Tu, pisau terbang, yang bagus demikian belasan orang-orang kuantang yang menonton di depan pintu memberi sorakan kepada Kosem Nyo Choo. Diam-diam Ting Put Si juga mengakui kelihayan senjata rahasia janda kuantang itu. Ia pikir kalau tidak menggunakan serangan mematikan, bukan mustahil dirinya yang bakal kecundang. Segera ia putar ruyungnya dengan lebih kencang, di tengah berkelebatnya bayangan ruyung ia selingi pula dengan Kim Najil Hoat dengan tangan lain. Ruyung digunakan menyerang jarak jauh, yang berani dekat segera dicakar dan dicengkeram dengan tangan kiri, dengan demikian Lu Ching Peng dan Hoan It Hui terpaksa harus menghindar dan tidak berani mendekat lagi. Melihat Ting Put Si memainkan Kim Najil, yang paling senang adalah Chiyok Boh Tian. Maklum, dahulu ketika di atas perahu Ting Put Si pernah mengajar ilmu menangkap dan mencengkeram itu kepadanya, cuma waktu itu pengetahuannya dalam teori-teori ilmu silat sangatlah terbatas, apa yang diajarkan Ting Put Si itu hanya ditelannya mentah-mentah dan cuma diingatnya di dalam hati saja, tapi tidak mampu mempraktikannya. Tapi sekarang dia telah mendapat petunjuk-petunjuk ilmu silat dari ayah ibunya, banyak pula mendapat petunjuk-petunjuk ilmu silat yang berharga, dengan sendirinya benaknya yang tadinya bebalan tas terbuka. Ia merasa sangat senang dan cocok dengan setiap jurus serangan Ting Put Si baik mencengkeram, mencakar, memegang, menarik dan gaya-gaya serangan lain. Sampai pada suatu saat menentukan, mendadak tangan kiri Ting Put Si merangsang ke pundak Lu Ching Peng. Cepat Ching Peng memutar balik goloknya untuk menebas lengan lawan. Boh Tian terkejut. Ia tahu apabila tebasan Lu Ching Peng itu diteruskan, tangan Ting Put Si tentu akan berubah menampar dan pasti akan kena mukanya, menyusul tangannya akan menyambar ke bawah untuk merampas goloknya. Tamparan Ting Put Si itu tentu akan membuat kepala Lu Ching Peng pecah berantakan. Maka tanpa lagi pikir lagi Boh Tian lantas berseru, awas, dia akan pukul mukamu karena luakangnya sangat kuat, maka suaranya itu dapat didengar setiap orang walaupun di tengah suasana pertempuran yang ramai. Sebagai jago silat terkemuka dengan sendirinya Lu Ching Peng mendengar juga seruan ciok Boh Tian itu. Seketika ia tersadar dan cepat membuang golok dan menjatuhkan diri ke bawah. Walaupun cukup cepat dan menghindar, tidak urung terserempet juga angin tamparan Ting Put Si sehingga mukanya terasa panas pedas. Sesudah bergelim dengan beberapa meter jauhnya barulah Lu Ching Peng melompat bangun dengan hati berdebar-debar. Untunglah ada orang berseru memperingatkan, kalau tidak jiwanya pasti sudah melayang di bawah pukulan lawan. Tapi dengan menyingkirnya Lu Ching Peng, Ho Anet Hoi menjadi payah menghadapi Ting Put Si, berulang-ulang ia diberondong dengan serangan-serangan berbahaya. Cepat Ting Peng berseru, ambilkan golok segera seorang anak buahnya melemparkan sebatang golok, begitu sambar golok itu sering tak Lu Ching Peng menerjang maju lagi. Tiba-tiba dilihatnya ruyung Ting Put Si sedang berlibatan dengan ruyung Hang Liang, sekonyong-konyong tubuh Hang Liang terseret terus ditumbukan kepada golok Lu Ching Peng yang sedang membacok itu. Terpaksa Ching Peng memutar balik goloknya. Awas, orang si Hoan! Lehermu akan dicengkeram mendadak boh Tian berteriak. Ho Anet Hoi terkejut, tanpa pikir ia lantas tegakkan bohan ke Ampit untuk melindungi tenggorokannya sendiri. Benar juga, saat itu kelima jari Ting Put Si sudah mencakar tiba, kret, lehernya keserempet dan meninggalkan lima jalur lecet berdarah. Berturut-turut boh Tian berseru dan menyelamatkan jiwa dua orang, keruan para jago kuantang itu merasa sangat terima kasih. Mereka melihat muka penggembor itu terples hangus hitam, terang muka aslinya tidak ingin dikenali orang. Sebaliknya Ting Put Si menjadi murka, kontan ia memaki, kurang ajar. Anak anjing siapa itu yang membacot di sini? Kalau berani boleh majulah untuk menempur yeaye awah, dia, dia telah mengenali kita kata boh Tian kepada si Ting Tong sambil menjulurkan lidah. Habis siapa yang suruh kau buka mulut omel Ting Tong? Tapi dia mengatakan anak anjing siapa, mungkin dia belum tahu siapa dirimu, dalam pada itu kelima orang itu kembali sudah bertempur pula dengan lebih sengit. Ting Put Si buru-buru ingin tahu siapa orang yang berseru membantu lawannya itu, maka ia menyerang semakin gencar dengan jurus-jurus mematikan. Tapi berulang-ulang Chiok Boh Tian berseru tepat pada waktunya sehingga Lu Ching Peng tertolong pula dua kali, Ho Anet Hoi empat kali dan Ho Liang tiga kali. Pada satu kali mendadak Ting Put Si menggunakan serangan berisiko, sekonyong-konyong ia meloncat ke atas terus menubruk ke arah Ko Sem Nyo Chu. Untung juga Chiok Boh Tian berseru memperingatkannya sehingga Ko Sem Nyo Chu sempat menghindar, tapi tidak urung pundak Ko Sem Nyo Chu tersampuk oleh jari Ting Put Si sehingga lengannya terasa kaku dan susah bergerak lagi. Namun janda kuantang itu pun benar-benar sangat liai, meski tangan kanan tak bertenaga lagi, segera tangan kiri mencabut pisau, krip-krip dua kali, dua batang pisau lantas menyambar ke arah Ting Put Si. Tapi sekali gulung dengan ruyungnya, kedua pisau itu lantas terlibat terus disambitkan ke arah Hong Liang dan Lu Ching Peng. Berbareng itu bahkan Ting Put Si lantas meloncat ke atas, ruyungnya terus menyabet ke bawah. Cepat Ko Sem Nyo Chu membungkuk tubuh untuk menghindar. Tapi terdengarlah suara jeritan orang banyak, menyusul janda kuantang itu merasa kepalanya terangkat, tanpa kuasa tubuhnya terus melayang ke atas. Kiranya ujung ruyung Ting Put Si dengan tepat kena melilit sanggulnya dan badannya ikut terangkat. Keruan Hong Liang bertiga sangat terkejut. Dengan tenaga mereka berempas saja masih kewalahan, apalagi kalau Ko Sem Nyo Chu mengalami nasib malang, sisa mereka bertiga tentu juga tak terhindar dari bencana. Maka dengan mati-matian mereka lantas mengerubut maju. Mendadak mulut Ting Put Si meniup, berpisau yang tergigit oleh nyata dilantas disemburkan ke perut Ko Sem Nyo Chu. Sedangkan tangan kiri berbareng mencengkeram, mencakar dan menjamret, dalam sekejap saja ia dapat menghalau Hong Liang bertiga yang sekaligus menerjang maju itu. Saat itu tubuh Ko Sem Nyo Chu masih terapung di udara, sambaran pisau yang ditiup Ting Put Si itu betapapun sukar dihindarnya. Selama ini entah sudah berapa banyak musuh yang binasa di bawah pisau terbangku, tapi hari ini senjata akan makan tuannya, akhirnya aku mesti mati di bawah senjatanya sendiri, begitulah terbayang olehnya sambil memejamkan matu dan menanti ajal. Sungguh diluar dugaan siapapun juga, secara kebetulan dua bilah pisau yang dilibat dan disambitkan Ting Put Si tadi masing-masing telah kena disamput mencelat oleh Hong Liang dan Lu Ching Teng, dengan tepat pisau-pisau itu telah menyambar lewat di samping Ciok Boh Tian. Melihat keadaan sangat berbahaya, untuk bersuara memperingatkan juga tidak keburu lagi, segera Boh Tian menangkap kedua batang pisau itu dan secepat kilat lantas disambitkan. Maka terdengarlah suara terang yang nyaring, sebilah pisau itu tepat membentur jatuh pisau yang sedang menyambar ke arah perut Kosem Nyo Chu, pisau yang lain juga tepat memapas putus rambutnya sehingga Kosem Nyo Chu terjatuh ke bawah. Tapi begitu kakinya menyentuh tanah, cepat ia melompat mundur dengan berjumpalitan, mukanya tampak pucat pasi ketakutan. Penonton-penonton di samping juga terkesima kaget, sampai lupa menyoraki kepandayan Ciok Boh Tian yang luar biasa itu. Apa yang terjadi ini pun sama sekali di luar dugaan Ting Put Si. Cepat ia berpaling dan membentak, sobat dari manakah yang selalu merintangi urusanku? Kalau berani hayolah maju untuk bertempur 300 jurus dengan aku, terhitung kesatria macam apa jika main sembunyi-sembunyi saja kedua matah, Ting Put Si melotot ke arah Ciok Boh Tian, tapi muka pemuda itu terpoles hangus, maka ia tidak mengenalnya. Tapi mengapa orang ini tahu sebelumnya setiap jurus serangannya, bahkan benturan kedua bilah pisau itu amat jitu disertai tenaga yang amat kuat, maka teranglah Wekang sendiri sekali-kali bukan tandingannya. Walaupun watak Ting Put Si sangat tinggi hati, sekarang mau tak mau ia harus prihatin dan tidak berani mengoceh semena mena lagi seperti tadi. Sebaliknya perbuatan Ciok Boh Tian tadi hanya terdorong oleh maksudnya ingin menyelamatkan orang, sekarang mendadak dipelototi dan ditegur oleh Ting Put Si dengan garang, ia menjadi lupa pada mukanya sendiri yang telah dipoles hangus oleh si Ting Tong, maka dengan gugup ia menjawab, siaya, aku, aku inilah si lemperaksasa. Untuk sejenak Ting Put Si tercengang, lalu ia berkata dan terbahak-bahak, kukira siapa, tak tahunya adalah, adalah si lemperaksasa ia pikir pantas bocah ini mengetahui setiap jurus seranganku di muka, sebab tempoh hari bocah ini pernah kuberitahu tentang ilmu silatku. Maka lenyaplah rasa jerinya tadi, segera ia membentak Ciok Boh Tian, anak keparat, mengapa kau berani ikut campur urusan yayamu kontan ruyungnya lantas menyabet ke atas kepala pemuda itu. Tapi dengan enteng sekali Ciok Boh Tian dapat menghindar dengan melompat ke samping. Ting Put Si tambah murka karena serangannya luput, beruntun-runtun ia menyerang tiga kali pula dan semuanya kena dihilangkan oleh Ciok Boh Tian. Ia tidak tahu bahwa dengan luekang yang dimiliki Ciok Boh Tian sekarang, berbagai jurus serangan ilmu silat dalam pandangannya adalah terlalu setele dan tiada artinya lagi. Hanya saja ia masih takut kepada wibawa Ting Put Si, maka ia hanya berkelit saja tanpa balas menyerang. Diam-diam Ting Put Si merasa heran, ia merasa tidak pernah mengajarkan ilmu permainan ruyung itu kepada Ciok Boh Tian, mengapa pemuda itu mampu mengikuti serangan-serangannya dengan baik tanpa cedera apa-apa. Orang-orang lain yang menyaksikan Ciok Boh Tian berkelit ke sini dan menghindar ke sana di bawah sambaran ruyung menjadi khawatir. Sebaliknya Boh Tian sendiri berpikir, kenapa si Ia tidak menyerang aku dengan sungguh-sungguh? Apa barangkali dia cuma main-main dengan aku nyata? Ia tidak tahu bahwa sebenarnya Ting Put Si sudah mengeluarkan segenap kepandainya, cuma kakek itu tetap kalah setingkat sehingga ruyungnya tidak mampu mengenai Boh Tian. Ting Tong cukup kenal watak kakek ciliknya itu, dalam keadaan kalap bukan mustahil sekali-kali ruyungnya akan mengenai sasarannya, maka ia menjadi khawatir dan cepat berseru, engkoh Tian, lekas balas menyerang, lekas. Kalau tidak bisa celaka kau mendengar suara jeritannya ringanak darah keluar dari mulut seorang pelayan rumah makan, keruan semua orang menjadi heran dan memandang sekejap kepada si Ting Tong. Sebaliknya Cok Boh Tian tidak mau mengerti. Pikirnya, mengapa bisa celaka? Ah, barangkali karena aku tidak balas menyerang, maka siaya akan anggap aku telah menghinanya Sebagai mana halnya dahulu aku dianggap demikian oleh imam-imam siang jingkoan karena aku menempur mereka dengan sebelah tangan terikat, karena itu, segera ia menjulurkan kedua tangannya terus mencengkeram ke dada Ting Put Si sekaligus, yang dia gunakan adalah 13 jurus kimna jilhoat ajaran si Ting Tong dahulu. Sudah tentu Ting Put Si mengenal ilmu silat keluarganya sendiri itu. Hanya saja ia menjadi kaget karena setiap jurus serangan yang tampaknya sepele, tapi di tangan Cok Boh Tian lantas menjadi suatu serangan dasyat yang lihai. Keruan ia bingung dan berteriak-teriak, ada setan. Ada setan beberapa jurus kemudian, dengan gerakan Hang Bwe Jiu, pegangan ekor burung Hang, tangan Boh Tian membalik dan tepat ujung ruyung Ting Put Si kena dicengkeramnya. Sekuatnya Ting Put Si membetot, tapi tidak bergoyah sedikitpun. Ia menjadi kalap, dengan bentakan keras ia kerahkan segenap tenaganya untuk menarik, saking nafsunya ia menarik sehingga ruas tulang seluruh badannya sampai berbunyi keratakan, nyata ia telah keluarkan seluruh tenaganya habis-habisan. Melihat si kakek sedemikian ngotot hendak menarik kembali ruyungnya, Boh Tian membatin, jika kau tidak mau lepas tangan, biarlah aku yang lepas saja waktu dia kendurkan pegangannya, maka terdengarlah suara gedubrakan yang ramai gemuruh, tubuh Ting Put Si mencelat ke belakang sehingga dinding rumah makan itu ambrol tertumbuk, bahkan terus jatuh ke ruangan makan, meja kursi dan mangkuk piring ikut terseruduk jatuh dan pecah berantakan. Menyusul terdengarlah empat kali jeritan ngeri, seorang anak buah kuantang dan tiga orang penonton biasa tahu-tahu telah jatuh tersungkur, punggung mereka terlihat mengeluarkan darah. Waktu Boh Tian memburu masuk, dilihatnya punggung keempat orang itu ada yang terkena beling pecahan mangkuk, ada yang terkena sumpit, tapi Ting Put Si sudah menghilang entah kemana perginya. Kiranya Put Si tahu kalau dirinya bukan tandingan Ciyok Boh Tian lagi, saking gusar dan gemasnya lantas dilampiaskannya kepada orang-orang yang berada di dekatnya, sekenanya ia sambar pecahan mangkuk dan sumpit untuk menimpuk empat orang itu. Ketika Ho Anit Hoi dan kawan-kawannya memeriksa korban-korban yang jatuh itu, ternyata semuanya sudah tidak bernyawa lagi. Kejut mereka tak terhingga mengingat keganasan Ting Put Si itu. Coba kalau Ciyok Boh Tian tidak turun tangan menolong mereka, tentu saat ini mayat yang menggeletak di situ bukanlah keempat orang itu, tapi adalah mereka berempat siang bunjin dari kuantang. Segera mereka menjurah kepada Ciyok Boh Tian dan mengucapkan terima kasih, atas budi pertolongan Si Yau Hiap, pendekar kecil, selama hidup kami ini takkan lupa. Tolong tanya siapakah nama Si Yau Hiap yang mulia karena sudah mendapat petunjuk-petunjuk tentang tata akrama dari ibunya, segera Ciyok Boh Tian membalas hormat dan menjawab, ah, hanya sedikit urusan saja tidak perlu disebut-sebut lagi. Ciyai Hsu Ciyok dan bernama Tiong Giyok, lalu ia pun tanya nama dan asal-usul keempat orang itu. Ho Anet Hui memperkenalkan dirinya bersama tiga kawannya, kemudian ia tanya pula nama si Ting Tong. Oh, dia bernama Ting Ting Tong Tong, dia adalah, adalah, berulang-ulang ia mengucapkan adalah, mukanya menjadi merah dan tidak dapat menyambung lagi. Sebagai orang yang lebih tua dan berpengalaman luas, Ho Anet Hui tidak menanya lebih lanjut. Ia pikir sepasang muda-mudi ini mengadakan perjalanan bersama, sudah tentu ada hubungan istimewa di antara mereka yang serba sesah untuk diceritakan kepada orang lain. Marilah kita pergi saja demikian si Ting Tong lantas mengajak. Ya, baiklah sahut Boh Tian sambil mohon diri kepada semua orang. Berulang-ulang Ho Anet Hui dan kawan-kawan menyatakan terima kasih sambil mengantar. Mestinya mereka ingin tanya pula dari golongan mana dan siapa perguruan Siok Boh Tian, tapi lihat si Ting Tong beberapa kali mengedipi pemuda itu, nyata mereka tidak ingin diganggu lebih lama oleh orang lain, terpaksa Rit Hui berkata pula, Budi pertolongan Siow Hiap tadi entah kira bagaimana harus kami balas. Di kemudian hari asal ada perintah dari Siow Hiap, biarpun masuk lautan api atau terjun ke dalam air mendidih tidak nanti akan kami tolak. Tiba-tiba Boh Tian teringat kepada tanya jawab yang diajarkan ibunya, segera ia berkata, kita adalah sesama orang buling, seharusnya kita saling bantu-membantu. Jika kalian sedemikian sungkan, aku jadi riku sendiri. Hari ini kita dapat bersahabat sungguh aku merasa senang tak terhingga, memangnya Ho Anet Hui merasa sangat berterima kasih karena jiwanya ditolong pemuda itu, ternyata tutur kata jago muda Budiman ini juga sedemikian ramah tamahnya, keruan ia tambah kagum dan merasa suka berkawan padanya. Begitu pula si Ting Tong diam-diam merasa girang, coba, siapa berani mengatakan engkau Tian adalah orang linglung, bukankah pikirannya sekarang sudah semakin jernih, karena hatinya senang, maka wajahnya lantas bersenyum simpul. Tapi ia lupa mukanya telah dipoles dengan hangus, dadanya memakai kain koki, tapi kupingnya memakai anting-anting, maka tampaknya menjadi ganjil dan lucu, diam-diam semua orang tertawa geli. Kosem Nyo Chu lantas memegang lengan si Ting Tong, katanya dengan tertawa, pelayan rumah makan secantik ini sungguh jarang terdapat di kampung halaman kita. Nyata beda sekali suasana di Kang Lam ini dengan daerah Kuantang kita, mendengar itu, semua orang mengakak tawa. Ting Tong juga mengikik, pikirnya, yaa, saking gugupnya karena melihat si Cekong, kakek cilik keempat, tadi aku lantas buru-buru menyamar, sekarang aku menjadi lupa mencuci muka dan melepaskan anting-antingku ini. Dalam pada itu kelihatan beberapa ratus penduduk setempat sedang merubung dan menonton, agaknya mereka merasa jari karena pertarungan sengit tadi. Tapi Ting Put Si telah membunuh tiga orang, tentu penduduk akan mengira mereka ini adalah kaum perampok dan kawanan bandit yang biasa mengganas. Maka Kosem Nyo Chu lantas berkata pula, kita jangan lama-lama tinggal di sini, marilah berangkat, lalu ia pun berkata kepada Ting Tong, adik cilik, karena penyamaranmu ini mungkin bajumu sendiri telah menjadi kotor. Aku membawa cukup banyak pakaian, jika Kasudi bolahlah mencari suatu tempat untuk cuci badan dan ganti pakaianku. Sungguh gadis cantik seperti dirimu ini selamanya belum pernah kulihat, kelak kalau ku pulang ke Liau Tang tentu engkau akan dapat kugunakan sebagai bahan cerita kepada sanak keluargaku, meski si Ting Tong adalah seorang darah yang nakal dan cerdik, tapi sejak kecilnya mengikut kakeknya tinggal di tempat yang terpencil dan berkelana di Kangau, belum pernah ia mendapat pujian sebagaimana diterimanya dari Kosem Nyo Chu, keruan ia menjadi senang sekali, sahutnya dengan tertawa, ah, masakah aku cantik? Cici terlalu memuji saja tapi, tapi pada malam, malam itu kau benar-benar telah bersolek dengan sangat cantik, tiba-tiba boh Tian ikut berkata, maksudnya adalah malam pengantin mereka tempoh hari, cuma saja tidak jadi diucapkannya. Ting Tong melototinya sambil menjulur lidah. Kosem Nyo Chu lantas memberi tanda dan berseru, marilah berangkat beramai-ramai semua orang mengiakan. Segera mereka membawakan kuda, lebih dulu cilok boh Tian dan si Ting Tong disilakan naik ke atas kuda, habis itu berbondong-bondong mereka pun mencemplak ke atas kuda masing-masing, dengan membawa jenazah kawan mereka dari Liao Tang itu dengan cepat mereka lantas meninggalkan tempat itu. Bicara tentang usia maupun ilmu silat sebenarnya Ho Anit Hui adalah paling tinggi di antara rombongan mereka itu. Tapi perjalanan mereka ke Tiong Goan ini semua ongkos telah dipikul oleh Kosem Nyo Chu yang memang terkenal sangat tangan terbuka, menggunakan uang seperti membuang sampah, makanya itu berbalik seakan-akan menjadi pemimpin dari rombongan. Kuda yang mereka tunggangi adalah kuda pilihan dari Liao Tang, maka dalam waktu singkat saja beberapa puluh li sudah mereka lalui. Diam-diam Bohtian tanya kepada Ting Tong, apakah jalan ini menuju ke Kahin Hu Ting Tong mengangguk dengan tersenyum. Padahal letak Kahin Hu itu di jurusan Tenggara, sebaliknya mereka menuju ke arah timur laut, jadi jarak mereka dengan Chiok Jing menjadi semakin jauh. Petangnya mereka sampai di kota Pengyang Ceh. Mereka bermalam pada suatu hotel yang terbesar di kota ini. Kawan mereka yang mati itu adalah dari Gwai Chubun, maka Lu Ching Peng dan anak muridnya berkewajiban menyelesaikan layonnya. Kosem Nyo Chu sendiri membantu si Ting Tong berdandan kembali sebagai wanita. Diam-diam Kosem Nyo Chu merasa heran, si Ting Tong berdandan sebagai nyonya muda, tapi tingkah lakunya jelas masih anak perawan, sungguh ia tidak habis mengerti akan hal ini.